Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan ya kita nyanyi dulu kan bismillah aku masuk hutan gunung aku daki sungai kuseprangi demi konten untuk agan-agan ya kan sering saya bilang bahwa untuk melihat sesuatu itu coba lihat dari ala ekstrimnya misalnya kalau orang-orang biasa melihat sesuatu dari atas tanah mari kita coba lihat dari bawah tanah misalnya orang-orang bisa lihat sesuatu dari atas tanah Mari kita lihat dari pinggir sungai nah sekarang Mari kita cekkan dari pinggir sungai ini ini kebetulan yang baru dibangun oleh pemerintah kita yang baik hati NKRI harga mati nah kita ini disini bisa melihat betapa tumbuh-tumbuhan bisa hidup bersama rukun ya Nah ini yang menarik saya ini tuh ini kawin nih gancet tuh yang ini adalah pohon pohon loa atau pohon loa yang ini adalah pohon benda atau pohon terup tuh ya fakta ya mereka kami akarnya saling sila saling bersatu tuh yang pohon loa dia di atas batu ya yang ini pohon terup juga di atas batu terakarnya dia berkawin jadi satu hidup bareng ya tuh ya kan tuh buah-luanya lagi berbuah muda-muda hijau Hai nah jadi enggak salah kalau kita bilang pohon loa sama pohon ini kawin atau gancet tetap hidup bersama ya ini faktanya akarnya juga bareng tuh tuh ya itu bareng mereka ini tidak akan bisa dilihat kalau kita melihatnya dari atas tanah tuh di pohon loa nya ya fakta tuh dia lagi berbuah lepat silakan agar-agar berpendapat apa monggo dan yang menghadirkan fakta saja ini itu ya pohon loa duduk di atas batu hahaha hahaha ini juga sama ya wajib janaik kata sih ini tuh fakta ya kalau ada pohon loa ini akarnya nih nih bedain ini akar loa ini akar tirup atau benda ya ya bedakan mereka saling tumpang-tumpang gancet sekarang agar ya fakta ya gancet ya dosi ini akar roa ini akar tirup akar tirup nih kan masuk di gancet ya kan kawin buatan ke bawin namanya di gancet hai 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 ya kan fakta ya kalau ada pohon loa sama pohon terbitu kawin ya mohon maklumkan untuk seru-seruan aja nih konten di YouTube hiburan selama bulan Ramadan ya nggak usah diambil hati ya yang suka senyum ya nggak suka juga senyum V biar panjang umur tuh walaunya tuh tuh ya ini kalau yang pikirannya jorok ini masuk ke pikiran nih ini masuk ke sana seret-seret seret-seret Iya kalau yang pikirnya jorok nggak boleh tuh lagi puasa hahaha ya nggak usah jorok-jorokan ya kawin tuh terus saja kita membaca ayat-ayat Tuhan yang kedua itu ayat-ayat kau ini ya ya jadi ini yang terjadi ketika akar turut gancet sama akar jangan lupa like dan subscribe channel ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 selamat menikmati